Dan kini kita beralih ke informasi lain, pemeriksa penyidik KPK menggeledah sejumlah tempat termasuk rumah kediaman pemilik Lipo Group, James Riyadi, guna mencari barang bukti kasus dugaan suap izin Meikarta. Sementara itu, KPK akan memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan terkait kehamilan Bupati Bekasi jika diperlukan. Berbagai tempat terus digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait kasus dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta yang melibatkan sejumlah pihak. Selain kantor grup Lipo, KPK melalui jurubicaranya Febri Diansah pada Kamis malam mengatakan juga telah menggeledah rumah pemilik Lipo Group, James Riyadi. Petugas mengamankan sejumlah dokumen terkait perizinan Lipo Group ke pemerintah Kabupaten Bekasi. Total 12 tempat telah digeledah guna keperluan penyidikan kasus ini. Ada sejumlah dokumen yang disita dari 12 lokasi tersebut. Jadi secara umum ada dari kantor, ada dari rumah tentu saja untuk berbeda-beda yang disita. Sementara itu terkait kondisi Bupati Bekasi neneng Hasanah Yassin yang sedang hamil 4 bulan, KPK memastikan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka akan tetap berjalan normal. KPK juga menjamin memberikan fasilitas perawatan terkait kehamilan neneng. Jadi misalnya kalau ada proses pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan atau dokter yang dibutuhkan, tentu saja akan diberikan ruang tersebut secara wajar. KPK menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan Mikarta yang melibatkan berbagai pihak dari pemerintah Kabupaten Bekasi dan swasta. Uang tunai 7 miliar rupiah disita petugas KPK sebagai barang bukti. Adityaiko Tomo dan Yuyung Setiawan melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!